Ini dia Untuk nasi hainan dan nasi langinya ini Sebenarnya topiknya Sampai sama ya Cuma Cara manfaatnya yang gak beda Halo guys Balik lagi bersama gue Andros Adi Nah udah lama banget kan kita gak bikin Video review makanan lagi Nah kali ini gue baru sempet Bikin video lagi Karena waktu itu gue sibuk banget ya Masih banyak kerjaan Jadi kali ini gue mau review Makanan, nah kalau kalian inget Warung non stop Yang di Kosambi waktu dulu kan kita kan pernah review Ayamu Burjak Nah ini adalah cabangnya guys Ini cabangnya yang disuntar Cuma dia berbeda nama Namanya itu Buar Makan Karunia Suntar Ini satu orang yang sama yang punya Cuma dia buka cabang lagi dan berbeda nama ya Nah kali ini gue mau cobain Menu baru di sana Tadi kan gue udah sempet pesen nih Nasi H6 sama nasi campur Nasi campur langi Nah untuk nasi campur langi Ini isinya ada ayam Ayam bumbu lengkuas Ada bihun Ada cabainya Ada Kentang Ada Timun Ada tahu Dan untuk nasi langi Ini Dia masaknya itu memakai Santan ya Jadi Nasinya pasti rasanya gurih nanti Kita bakal coba Dan juga untuk nasi H6 nya Ini Ayamnya ini Dimasaknya dengan Jai ya Ada tahu juga Ada kentang Dan ada sampel Dan ada mie nya Nah buat kalian Yang suka video ini Bisa kasih like Buat yang gak suka Bisa kasih dislike ya Oke Oke sebelum kita mulai Buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa dikasih tombol subscribe Oke Pertama-tama gue mau cobain Nasi langi nya dulu ya Oh iya Untuk satu korsi nya Ini harganya Rp20.000 Saja ya Cukup Terjangkau juga kan harganya Kalau kalian Mau pesan Nanti bisa hubungi kontak di bawah Dan bisa cek juga Instagram nya ya Kita cobain dulu Ayamnya ya Untuk ayamnya ini Bumbunya masak banget ya Berasa Lengkuatnya juga Untuk rasa nasi nya Ini buiri Karena tadi kan Masaknya itu menggunakan sampel Buiri Muziek Lengkuatnya juga Perasa Untuk asa bihunnya juga ini lembut banget dan kena Oh ya guys, kalian juga bisa pesan chat ringan ya kalau mau melalui kontak tadi di bawah Soe-soe gini, itu enak banget ya, kita nikmati makanan yang enak banget Untuk nasi langinya gue suka banget Dari ayamnya, dari bihunnya, dan dari pahunya ya Nah, selanjutnya gue mau cobain nasi hainangnya Ini dia Gue mau coba dulu ayamnya nih Ini ayamnya dimasaknya pakai jahe ya Untuk bumbunya juga merasa banget Merasa banget Ada rasa kecapnya juga Kayak rasa ayam kecap gitu guys Rasanya Nah, kita coba kentangnya ya Untuk kentangnya juga lembut dan bumbunya juga berasa Sampai jumpa Untuk nasi hainang dan nasi langinya ini sebenarnya topinya hampir sama ya Cuma cara masaknya yang berbeda Kalau ayam nasi hainang dia dimasaknya dengan jahe Kalau ayam nasi langi ini dimasaknya menggunakan lengkuas ya Jadi ayam goreng lengkuas dengan ayam jahe Oh iya, ada kabar gembira juga buat kalian ya Khususnya pada tanggal 29 Januari sampai 5 Februari Ini ada harga promo Jadi harganya itu Rp20.000 saja Kalau kalian mau pesen cater juga bisa Nanti gue cantumin kontaknya di bawah Oke 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 guys mungkin sekian dulu ya videonya Semoga kalian suka dengan videonya Jangan lupa dikasih like, komen, dan di subscribe ya Mungkin selanjutnya kita akan review makanan lagi Karena kan kita belum bisa keluar rumah Jadi kita review dari rumah saja oke Kita bisa order Nanti kalau kalian juga mau order Kalian bisa hubungi kontak di bawah ya Semoga kalian suka juga dengan rasanya Sampai jumpa lagi Jangan lupa bagi Jangan lupa bagi selamat menikmati